Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham ustajah orang tua saya udah pikun Dia gak mau sholat Udah diingatkan tetep aja ngeyel Itu bagaimana? Oke Teman-teman simak video ini sampai akhir ya Aku mau jelaskan tentang Maaf ibadahnya orang yang pikun Teman-teman orang yang Sudah pikun dalam agama Islam Dia sudah tidak mukallaf Akalnya sudah Tidak sempurna Dia sudah tidak terikat hukum Islam Artinya Kalaupun dia gak sholat dia tidak berdosa Orang yang sudah pikun Itu tidak sempurna akalnya Jadi dia gak sholat gak usah dipaksa Dia sholat silahkan aja Termasuk dia gak wajib puasa Dan dia juga tidak wajib Melaksanakan syariat lain Seperti itu Nah itu sama dengan anak yang belum balik berakal Dia tidak terikat syariat Atau izin maaf orang gila Ya saya tidak menyamakan pikun dengan gila ya Tidak sama sekali Maksudnya status hukumnya Dia sudah tidak mukallaf Orang yang pikun itu Tidak akan terkena dosa Jika dia meninggalkan ibadah Ya Walaupun usianya masih 50 tahun Tapi akalnya udah gak sempurna Maka dia tidak terkena Tidak terkena syariat Jadi kasar katanya Kalau kita mau gak sholat pikun dulu kali ya Nah jadi untuk mbak Jangan khawatir Gak usah dimarahin orang tuanya Kalau dia sholat silahkan Kalau dia gak sholat ya gak apa-apa Ini berlaku untuk semua orang yang pikun Berapapun usianya Tapi kak Kalau usianya udah 80 tahun Dia belum pikun nih Dia wajib sholat itu Kalau dia belum pikun Walaupun dia udah usia 80 tahun Setruk dia Dia belum pikun Sholat dalam keadaan baring Setruk dia Dia belum pikun Wajib puasa dia Kalau gak puasa ya Dia bayar vidyahnya Nah itu beda Kalau orang yang pikun Orang pikun walaupun sehat Gak terkena aturan syariat Orang yang tidak pikun Kalau udah setruk pun Dia tetap wajib sholat Walaupun sholatnya dengan Kedipan mata Atau dalam hati Atau sholat sambil baring Paham ya Semoga bermanfaat Neluki disini Like, share, share video saya ini Follow channel saya ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton